Oke lanjut kemudian ini kita kalikan nilainya kali salah 150 nilainya berapa Rivan 100 oke kemudian kita bagi ya jangan langsung dibalik dulu dikulis dulu semuanya karena akan masih kita ubah ke pecahan biasa Oke jika semuanya sudah kita ubah ke pecahan biasa tahap selanjutnya adalah dengan cara membalikannya kita balik posisinya 75 per 100 dikali 150 per 100 kalau dia posisinya jadi apa nilainya per Oke kalau dia perkalian berarti posisinya berubah bukan lima per 12 tapi Oke lima ratus KPK nya 100 KPK nya 500 ada yang 500 Nah itu kan nilainya terlalu besar Nah jadi selagi masih bisa nilainya ini kita perkecil atau kita sederhanakan ya kita sederhanakan aja mana mana yang bisa kita sederhanakan kita mulai dari 75 75 sama 100 itu sama-sama dibagi berapa 5 bisa sama-sama dibagi 25 ini juga bisa dibagi 25 3 per 4 3 per 4 kemudian mana lagi yang bisa kita dibagi 150 dibagi 50 dibagi 50 dibagi 50 oke dibagi 50 ini juga dibagi 5 3 per 2 oke nah Nah sekarang hasilnya 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 bisa dibagi 50 berapa jadi 75 bagi 25 berapa sayang hasilnya jadi 3 asilnya hasilnya bagi 25 berapa 3 ya oke per 100 bagi 25 150 bagi 50 Tadi berapa hasilnya? 3 per 2 100 bagi 50 adalah 2 Dikalikan Dibagi mis Dikali 12 per 5 12 per 5 Oke Kita tulis 12 per 5 Dikalikan 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 Dibagi Oh iya ya kan Dibagi Dari sini Dari yang udah kita sederhanakan Masih bisa kita sederhanakan ini Kira-kira yang mana bisa kita sederhanakan Yang itu Ingat ya Ini gak boleh dibagi sama ini ya Gak boleh Oke Yang ini 2 sama 12 Sama-sama dibagi berapa Oh masih 6 Sama-sama dibagi 2 6 Oh itu terlalu gede Yang ini aja deh Dibagi 2 Dibagi 2 Ini aja Sama-sama dibagi 2 Ini aja Sama-sama dibagi 4 3 3 Itu 3 3 3 Kita tulis dulu hasil pembagiannya Biar tahu Oke 3 3 per Oke 4 bagi 4 nilainya berapa 1 1 dikali 3 per 2 Dikali 12 bagi 4 Tadi hasilnya berapa 3 3 Jadi hasilnya berapa 27 Bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran Bisa 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 Oke Kecampuran Oke Cara membuatnya 10 Ya 2 itu gimana Dari mana itu Berarti 27 Dibagi 10 Berapa Yang hasil Nah Kalau yang sudah paham Boleh langsung ditulis 2 Disini terlihat 10 Nah kan 10 27 Bagi 10 Kan otomatis kan Perkalian berapa Yang mendekati angka 2 Berarti 2 2 kali 10 20 Berarti Sisinya ada berapa tuh 20 sama 27 Sisinya kan ada 7 Berarti 7 Nah gitu Kalau yang sudah paham Nah Atau yang Sudah mulai mengerti Tapi kalau masih ada kesulitan Bisa menggunakan cara Seperti ini Berarti 27 Dibagi 10 Berarti 10 Bagi 27 Adalah 2 2 kali 10 Ini dikali ya sayang Dikali Adalah 20 Kemudian Dikurangin Dikurangin Kasih Sisanya 7 Oke Lalu dibikin di bawah 2 itu adalah Bilangan pokok Ditulis di samping Baru sisanya Dibikin di atas Jadi nilainya 2 7 Per 10 Itu jika Baga ke campuran Kalau kita ubah ke desimal Bisa enggak? Bisa Bisa 5,7 Tinggal dilanjutin aja Ini pembagiannya tadi 7 bagi 10 Kan enggak bisa Maka Ada koma di belakangnya Kalau ada koma Berarti kita pinjam 0 Jadi nilainya 70 70 bagi 10 Kan bisa tuh Oke 70 bagi 10 Adalah 7 7 Kali 10 Adalah 70 Kita kurangin Hasilnya adalah 0 besar Jadi Hasil yang di atas ini Kita pindahi Ke samping Dan nilainya Jadi pecahan D D Sampai sini Paham? Kurang Kurang Oke Kita tambah lagi Nah Untuk cara pengerjaannya Bisa dicatat ya Nanti usah gesture lagi ya Di Drip Oke Bisa dihapus Papan tulisnya Bisa Bisa Hapus ya Papan tulisnya kok Diem aja Dari tadi usah aja Enggak berubah-ubah Apa Diem aja Papan tulisnya Dari tadi Dari tadi Enggak berubah-ubah Kamu Klik Kamu Coba kamu Lihat Terus Lihat 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 Gitu Kamu Contoh Nomor Dua Contoh Nomor Dua Adalah 2,4 Dikali 5 Per Delam Halaman berapa ya Enggak Belum di halaman Masih penjelasan Dibagi 2 1 Per 2 Oh Gampang Gampang Oke Oke Ini adalah Kecahan Desimal Biasa Dan Kecahan Kampuran Bagaimana Kolusinya Berarti kita ubah Kepecahan apa nih Kecahan Kecahan Biasa Oke Semuanya Diubah Kepecahan Biasa Oke 2,4 2,4 Per 10 Berapa nilainya 2,4 Diubah Kepecahan 2,4 Per 10 4 Per 10 Karena nilai Di belakang Komanya Hanya ada 1 1 Oke Kalau 5 Per 8 Diubah gak Nilainya Rio Nah Kalau Pembagian Di tulis dulu Pembagiannya Jangan langsung Dibalik ya Sayang Karena kan Harus kita ubah dulu Kepecahan Biasa Hasilnya 5 per 2 5 per 2 5 per 2 5 per 2 2 2 kali 2 Tambah 1 Tambah 1 Oke Good job Nah Sudah semuanya Kepecahan Biasa Maka Baru Posisinya 24 Per 10 Dikali 5 Dikali 8 Dikali 2 5 Oke Mulai Pasam Pasam 3 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 Sama-sama dibagi 5 Ini juga dibagi 5 5 Oke Ada lagi yang bisa dibagi Enggak Oke Nah Kita bagikan ini pulang Jadi Kita tulis lihat di pembagiannya 24 bagi 8 Adalah 3 3 3 4 10 bagi 5 2 2 5 5 bagi 5 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 8 Oke 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 Sekarang tinggal kita apakan Kalikan 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 aja 3 kali 1 Hasilnya berapa sayang? 3 3 3 2 5 6 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 7 6 7 Ini adalah 6 Nah itu juga seperti ini 2 dikali 1 2 2 dikali 5 Adalah 10 Oke Udah ngerti Ustazah Apa? Mengerti? Udah ngerti Udah ngerti Udah ngerti Oke Good job kalau sudah mengerti Nah ini kan 6 per 10 Bisa disederhanakan atau mau diubah ke campuran dan desimal? Campuran Masih bisa disederhanakan gak? Desimal Lagi masih bisa disederhanakan Sederhanakan dulu Biar angkanya jangan terlalu besar Oke coba kita sederhanakan Sama-sama dibagi berapa nih? 3 3 per 5 Sama-sama dibagi 2 Oke Pinter Sama-sama dibagi 2 Maka hasilnya adalah 3 per 5 Oke 3 per 5 Bisa diubah ke campuran? Bisa 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 juga digeraskan Ustazah ya eh sebelum kita tutup coba dikerjakan ini dulu semuanya kira-kira hasilnya berapa 0,2 dikali 50% dibagi 2 2 1 per 2 eh berapa hasilnya kalkulator orang angkanya masih kecil belum terlalu gede 2 per 10 2 per 10 dikali 15 per 100 dikali 15 per 100 oke teman-teman bekerjakan masing-masing kasih tahu aja dulu jawabannya nanti di hari Senin kita bahas hari Senin udah masuk belum sudah belum masih rapatkan dulu ya bagaimana keputusannya setelah kan udah dikasih itu angket apakah angketnya lebih banyak yang yang mengisi atau tidak seperti itu banyak yang diisi nih berapa alif dapatnya berapa alif 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 pun langsung hitung susah ya langsung hitung Rizky juga Rizky kok host Rizky chat oh ini aku jadi kok ya kok Rizky kok host jadi aku host yang dikasih ya yang nomor tiga ayo cepetan dikasih ya nanti hitungan sampai dikasih ya nanti hitungan sampai dikasih ya Ustazah aku dapetnya tiga per dua li dua 250 oh my god aku udah kasih tahu soalnya gampeng kuncinya adalah hafal ke kalian maka bisa pembagian dikasih ya oke ingat saya dalam mengerjakan matematika jangan pernah takut salah oke harus yakin akan jawabannya dan harus yakin dengan dirinya harus yakin kalau ada jangan pernah takut salah harus yakin kalau ada itu salah oke oke kita bacakan jawaban kita ya bareng-bareng ya alif ribhan semuanya satu ketiga jawabannya berapa dapet jawabannya berapa per 250 ya per 250 ya benar tiga per aku ngikutin cara yang ini oke untuk caranya kita lanjutkan di hari Senin ya nah untuk kerja di rumah ya benar selamat orang-orang ayo aplikasikan bisa dikerjakan oh memang gak bisa gak bisa gak bisa aman berapa tapi Ustazah boleh kerja boleh 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 kerja kelompok yuk yuk kerja kelompok yuk kerja kelompok kerja kelompok yuk 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 lepal lepal bentar bentar jam itu jangan lupa ya tugasnya yang alamat berapa ingat yang paling penting kerja kelompok yang itu dulu yang dikerjain yang di bahasa Indonesia ya jangan lupa oke alam berapa yang dikerjain kita tanyakan oh sama siapa sama siapa sama kia sama siapa lagi oh kamu sakyil ya sakyil itu Ica Akbar sama Khalid oke 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 ya kita tutup dulu any question no oke are you understand yes thank you for attention and say hamdallah ingin jadi dan mari kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi in am here after am there Ic here